Kisah masa lalu seorang artis yang merupakan vokalis band terkenal di Indonesia ternyata memilukan. Meski kini hidupnya sudah banyak berubah bahkan telah sukses, tak banyak yang tahu bahwa artis satu ini sempat mengalami masa lalu pilu karena ibunya yang tak normal. Ayahnya pergi begitu saja sehingga dirinya sering diterlantarkan sejak masih bayi. Tubuh mungil artis ini dulunya sampai dirubung semut dan serangga, tetapi ia tak dendam kepada orang tuanya. Ia pun sempat tak habis pikir ada orang yang tega meninggalkan seorang anak yang masih kecil di kerubungi serangga. Sosok yang dimaksud itu adalah Andika Kangen Ben. Andika Mahesa memang dikenal berkarir sejak nol alias dari bawah. Sebelum sukses dengan karirnya kerap malang melintang di layar kaca, Andika Mahesa adalah bocah hingga remaja yang tinggal di perkampungan. Bahkan usahanya bersama para rekan band untuk mencari peruntungan di ibu kota itu bukan termasuk hal yang mudah. Hingga akhirnya Kangen Ben menjadi sebuah kelompok musik yang saat itu lagunya bisa menduduki peringkat di tanggal lagu musik Indonesia. Andika Kangen Ben pernah berbagi cerita pilu di masa lalu di mana masa kecilnya cukup pilu. Pasalnya kondisi ibunda, Andika Kangen Ben tidak baik-baik saja sejak ia berumur dua bulan. Ibu Andika Kangen Ben disebut mengalami kondisi depresi sejak lama. Masa lalu Andika Kangen Ben memang ditutup-tutupi di hadapan publik, hingga akhirnya beberapa waktu lalu Andika Kangen Ben barulah mau bercerita. Lokalis Kangen Ben tersebut akhirnya mengungkapkan pertemuan pertamanya dengan sang ibu kandung setelah puluhan tahun berlalu. Hal itu diungkapkan Andika Kangen Ben seperti dikutip dari unggahan akun Instagram insta underscore julid pada Sabtu. Ibu saya depresi, gak normal kayak kita kata Andika Kangen Ben. Andika Kangen Ben pun mengungkapkan penyebat ibunya depresi lantaran berpisah dari bapaknya. Saya pisah sama bapak saya kali ya. Saya bayi dua bulan mereka pisah, saya diurus sama tante saya sama bapak saya. Jadi bapak saya tuh kerja, pulang ngasih duit, pergi lagi, papar Andika Kangen Ben lagi. Pria yang akrab di sapa babang tampan itu pun mengaku baru pertama kali bertemu sang ibu setelah dewasa. Saat pertama bertemu sang ibu Andika Kangen Ben terkejut lantaran mengetahui kondisinya. Ibu kadang ingat, kadang ngancelong ngomongnya. Tapi di situ, bikin saya sedih. Begitu pertama kalinya bisa dibesut sama ibu kandung saya sendiri gitu loh ujarnya. Ia pun mengungkapkan pesan-sang tante saat membawa ibu Andika Kangen Ben ke penjara kali itu. Ini ibu kandung kamu sebenarnya kata tante saya. Oh, langsung saya nangis, saya sujud di kakinya. Saya gak tau sebelumnya, gak pernah liat mukanya seperti apa jelas Andika Kangen Ben. Rupanya, selama ini ayah kandung, Andika Kangen Ben tak ingin mempertemukan dirinya dengan mantan istrinya tersebut. Sang pokalis mengaku semenjak bertemu sang ibu kandung, Andika Kangen Ben mengubah pola pikirnya. Mantan suami Ade Bungan Miari itu pun teringat ungkapan sang ibu kandung ketika bertemu dirinya untuk pertama kali. Ini Andika ya? Oh, Andika, Andika ini dulu saya titipin kenyiblorong, nyirorokidul. Ngaco udah ungkap Andika Kangen Ben mendidukkan ucapan sang ibu. Andika Kangen Ben pun mengungkapkan pilu hatinya kalau bertemu ibu kandungnya untuk pertama kali. Hal itu pun yang membuat Andika Kangen Ben semangat untuk keluar dari penjara dan menjadi lebih baik lagi. Unggahan video pengakuan Andika Kangen Ben tentang kondisi ibunya itu pun seketika menjadi sorotan. Kini, Andika Kangen Ben di usianya yang hampir 40 tahun, tengah sibuk menjalani kuliahnya di jurusan hukum. Siapa sangka, ternyata Andika Kangen Ben tertarik menjadi sorotan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita Hulu. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai ketemu di berita-berita selengkapnya.